Badan Pusat Statistik melaporkan pada Juni 2020 terjadi inflasi sebesar 0,18%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Inflasi Juni 2020 tercatat sebesar 0,18%, sementara tingkat inflasi Januari hingga Juni 2020 sebesar 1,09%, dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 1,96%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,47%, pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%, kesehatan 0,13%, transportasi 0,41%, dan kelompok pengeluaran lainnya. Bahwa pada bulan Juni 2020 ini nanti inflasinya adalah sebesar 0,18%, ke depan tentunya inflasinya akan dipengaruhi, tetapi kalau pada bulan Juni ini, khusus pada bulan Juni, kalau kita lihat, tadi saya sebutkan bahwa inflasi bulan Juni ini lebih karena kenaikan harga daging ayam meras dan juga telur ayam meras. Sementara ada kontribusi sedikit dari kenaikan angkutan.